5 Fakta Cemerlang Tentang Brokoli Beberapa orang menyukainya, beberapa membencinya, bahkan beberapa sangat membencinya sehingga mereka mencoba untuk melarangnya. Dan mari kita ikuti informasi tentang brokoli. Tanaman brokoli adalah kelompok atau sepupu jauh dari tanaman kubis biasa tetapi masih milik keluarga berasisa CAE. Namun, dengan brokoli, bagian utama yang dapat dimakan sebenarnya adalah tangkai dan bunganya. Bukan daunnya, walaupun Anda juga bisa memakannya. Taukah Anda bahwa dulu ada pejabat negara di Amerika sangat membenci brokoli sehingga dia melarangnya dari pesawat Air Force One? So, ada apa dengan brokoli, dan mengapa begitu kontroversial? Sebaiknya kita melihat lebih dekat dan mencari tahu. Yang pertama adalah brokoli sangat dihargai oleh orang Romawi sejak dahulu. Sejarah brokoli lebih jauh dari yang Anda kira. Seperti banyak sayuran lain yang kita makan hari ini. Brokoli dibudidayakan dari campuran tanaman yang berbeda dan kemudian dibiarkan secara selektif untuk menjadi sayuran yang kita kenal sekarang. Yang kedua adalah Inggris menyebut brokoli sebagai asparagus Italia. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, brokoli adalah bagian dari keluarga yang sama dengan kubis. Keluarga besar yang mencakup kembang kol, kubis brussel, kangkung, sawi, dan kol rap. Meskipun demikian, ketika sayuran pertama kali sampai ke Inggris, itu malah dikaitkan dengan asparagus. Bahkan, meski menjadi makanan favorit orang Romawi, tampaknya butuh waktu lama untuk menyebar lebih jauh dari Italia. Laporan paling awal tentang brokoli di Perancis hingga tahun 1500-an lebih dari 200 tahun kemudian, itu masih relatif tidak dikenal di Inggris, dengan itu disebut, asparagus Italia, dalam kamus berkebun yang populer. Ketiga, sekitar tahun 1920-an brokoli menjadi umum di AS. Salah satu catatan pertama yang kami miliki berkaitan dengan brokoli di AS kembali ke Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Jefferson memiliki lahan hijau, dan karenanya, dia sering berbagi benih dengan beberapa temannya di Eropa. Salah satu paket benih yang ia terima adalah benih brokoli, yang ia tanam di perkebunannya di Virginia pada 27 Mei 1767. Keempat, Presiden Amerika Serikat melarang brokoli di Air Force One. Beberapa orang membenci brokoli. Dan kemudian ada orang yang sangat membenci brokoli sehingga mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak pernah ingin melihat sayuran itu lagi. Percaya atau tidak, pria itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-41, George H.W. Bush. Saat konferensi PERS, dia berkata saya tidak bercanda. Saya tidak suka brokoli. Dan saya tidak menyukainya sejak saya masih kecil dan ibu saya menyuruh saya memakannya. Dan saya Presiden Amerika Serikat. Dan saya tidak akan makan brokoli lagi. Dia membuat pernyataan ini ketika ditanya mengapa dia melarang sayuran dari semua penerbangan Air Force One. Yang kelima adalah, brokoli sangat baik untuk kesehatan Anda. Yang paling utama adalah jika Anda tahu cara memasak brokoli dengan baik, itu bisa sangat lezat. Kebanyakan orang yang tidak menyukainya, mungkin termasuk George H.W. Bush, hanya pernah diberi makan dalam keadaan kotor lembek yang terlalu matang. Yang benar adalah brokoli sangat baik untuk tubuh Anda. Sangat baik sehingga istilah, makanan super, cukup sering dikaitkan dengannya. Brokoli ini adalah tumbuhan yang sangat tinggi protein, serat, vitamin C dan merupakan sumber vitamin A, vitamin B6, kalium, dan kalsium yang baik, di antara banyak lainnya. Mari, kita budayakan suka makan sayur, apalagi gampang ditemukan, tumbuh subur di sekitar kita. Demikianlah 5 fakta cemerlang tentang brokoli. Pertama, brokoli sangat dihargai oleh orang Romawi. Kedua, Inggris menyebutnya asparagus Italia. Ketiga, baru pada tahun 1920-an brokoli menjadi umum di AS. Keempat, Presiden George H.W. Bush melarang brokoli di Air Force One. Dan, kelima, ternyata brokoli sangat baik untuk kesehatan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa berikan komentar Anda. Sukai video ini. Bagikan kepada sahabat, teman Anda. Dan yang paling penting subscribe. Salam hormat dari channel Santo Lase.